Kita bahas barang-barang, kita diskusikan barang-barang Pemerintah Kota Bandar Lampung menggelar bimbingan teknis penyusunan master plan Kota Cerdas atau Smart City dan Quick Win program unggulan Bandar Lampung tahun 2022 BIMTEK ini merupakan landasan dasar dan pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan Smart City di Kota Bandar Lampung Ketua Pelaksana Kepala Dinas Kominfo Kota Bandar Lampung Ahmad Nuriski Erwandi mengatakan Kota Cerdas sebagai salah satu tujuan pembangunan perkotaan yang didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang andal dalam berbagai layanan perkotaan Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Ini Kota Bandar Lampung bahwa Dinas Kominfo Kota Bandar Lampung juga telah berbuah pasar perlain Smart City tahun 2018 kemudian kita juga melakukan permohonan data dari Pemerintahan Sistem kita punya pekota meski Pemerintahan Kota Bandar Lampung juga punya ikan peski di Pemerintahan Kota Bandar Lampung kita juga sesuai punya instalasi pendakan Eko di seputaran sekretariat Kota Bandar Lampung kita punya Wi-Fi yang gratis, saya punya sebuah 16 titik, bahkan yang terjauh. BIMTEK penyusunan Master Plan Kota Cerdas atau Smart City dan Quick Win ini dibuka langsung oleh asisten tiga bidang administrasi umum Setda Kota Bandar Lampung, Yanwardi, serta perwakilan dari Dirjen Aplikasi dan Informatika Kemkominfo dan diikuti oleh 70 peserta, yang terdiri dari Kasubag Penyusun Program dan Mitra Pemerintah Kota Bandar Lampung. Lampung